Hinaklana. Bab 86. Hingsan Pei hampir musnah. Setelah ambil keputusan demikian segera ia berkata, sejak berangkat dari Hok Chiu, senantiasa aku berada bersama para suci dan sumoai Hingsan Pei ini, kira bagaimana aku dapat pergi membunuh Pat Sute dan Lotek Nau? Jika perlu boleh kau tanya keterangan mereka, Hektometer, kau suruh aku tanya mereka dengan Leng Sian. Mereka telah bersekongkol dengan kau, masakah mereka takkan berdusta bagimu mendengar itu? Kembali sebagian murid Hingsan Pei berteriak-teriak marah lagi, beberapa murid preman di antaranya lantas batas memaki dengan tajam. Leng Sian menarik mundur kudanya, katanya, Leng Houtiong, Sio Lim Chu terluka sangat parah, dalam keadaan setengah tak sadar masih terus menyebut kiam boh, jika kau masih punya hati nurani sebagai manusia seharusnya kau mengembalikan kiam boh padanya. Kalau tidak, apakah kau yakin aku benar-benar manusia serendah ini jika kau bukan manusia rendah, maka di dunia ini tiada manusia rendah lagi, seru Leng Sian dengan murka? Sejak tadi perasaan Gil Lim sangat terguncang mengikuti percakapan mereka, sekarang ia tidak tahan lagi, selanya, nonagak, Leng Houto aku teramat baik kepadamu, dengan tulus hati dia benar-benar sangat baik terhadap kau, Mengapa kau memakinya secara demikian galak dia baik tidak padaku, sebagai seorang beragama, dari mana kau mendapat tahu tanya Leng Sian dengan tertawa dingin? Seketika Gil Lim merasa bangga, ia merasa apapun akibatnya juga mesti membela Leng Houtiong yang difitnah orang secara demikian keji, Soal kelak akan diomeli oleh gurunya tentang pelanggarannya atas peraturan perguruan sudah tak terpikir lagi Dengan suara lantang ia lantas berkata pula, Leng Houto aku sendiri yang ngomong padaku, hektometer, hal ini pun dia katakan padamu jengek Leng Sian Justru karena dia ingin membaiki aku, maka Leng Sute telah dicelakai olehnya, Leng Houtiong menghela nafas, katanya, Gil Lim Sumoai, tidak usah bicara panjang lebar lagi Aku hanya minta sedikit obat luka hingsan pei kalian yang sangat mujarab itu untuk nonagak Namun Leng Sian lantas memutar kodanya ke sana dan berkata, sekali bacok kau tidak jadi membinasakan dia, sekarang kau hendak pakai racun bukan? Mana aku dapat kau tipu? Leng Houtiong, bila si Yau Lim Cu tidak sembuh, tentu aku, aku, sembari bicara ia telah mencambuk kodanya dan dilarikan secepat terbang ke selatan Mengikuti suara derapan kuda yang makin lama makin menjauh, hati Leng Houtiong menjadi bimbang seakan-akan kehilangan sesuatu Benar-benar perempuan bawel, biarkan mati saja si Yau Lim Cu yang dia sebut-sebut tadi, kata Chin Koan Gemas Chin Sumoai, sebagai murid Buddha kita harus mengutamakan walas asih, meski nona tadi sikapnya tidak benar juga kita tidak boleh menyumpahi kematian orang, kata Gichin Tiba-tiba timbul pikiran Leng Houtiong, katanya, Gichin Sumoai, aku ingin mohon sesuatu, sudilah kau melelahkan diri sedikit Asal Leng Houtiong yang memberi perintah pasti akan kuturuti, sahut Gichin Mana aku berani memerintah, ujar Leng Houtiong Soalnya orang Shilin yang disebut tadi adalah Suteku, menurut Nonagak, katanya dia terluka parah Kupikir obat hingsan pei kalian sangat manjur, jika, apakah kau minta aku mengantar obat untuk dia? Baik, segera aku kembali ke Hok Chiu sana Giling Sumoai, harap kau menemani aku ke sana Banyak terima kasih atas kesedihan kedua Sumoai, kata Leng Houtiong sambil memberi hormat Selama ini Leng Houtiong terus berada bersama kami, mana bisa dituduh membunuh orang ujar Gichin Fitnah yang tak berdasar ini perlu juga kejelaskan kepada Gak Sian Sing Leng Houtiong hanya menggeleng sambil tersenyum getir Dilihatnya Gichin dan Giling telah melarikan kudanya ke arah Hok Chiu Pikirnya pula, sedemikian simpatik mereka terhadap urusanku Jika aku meninggalkan mereka dan kembali ke Hok Chiu, rasanya tidaklah pantas Apalagi Ting Sian Sutai dan orang-orangnya benar-benar terkurung oleh musuh Sedangkan betul tidak Yim Gero Geng berada di Hok Chiu Belum lagi diketahui dengan pasti Perlahan-lahan ia mendekati pohon yang tembang tadi dan menjemput kembali pedangnya Tiba-tiba teringat olehnya Aku telah menyatakan bila ingin bunuh Ling Peng Chi Buat apa menyerangnya dari belakang dan mana mungkin sekali tebas tidak membinasarkan dia Tapi kalau yang menyerang itu adalah Yim Gero Geng Lebih-lebih tidak mungkin sekali tebas tidak membuat matinya Ling Peng Chi Pasti ada lagi orang lain Ya, asalkan bukan Yim Gero Geng saja tentu suhu tidak perlu takut padanya Berpikir demikian hatinya lantas merasa lega Didengarnya sayut-sayut gerapan kuda yang ramai dari jauh Dari suara yang rioh itu ia menduga pasti rombongan Isoh yang telah kembali Benar juga, tidak lama kemudian lima belas penunggang kuda sudah mendekat Isoh lantas berkata, Leng Ho Siow Hiap, banyak juga hasil, hasil dharma kita Cuma kita tidak akan menghabiskan uang sebanyak ini Tidak habis pakai sendiri boleh kita sumbangkan kepada kaum fakir miskin Selagi Ho dengan tertawa Lalu ia menoleh kepada Gijing dan berkata Tadi di tengah jalan kami memergoki seorang perempuan muda Kalian di sini melihat dia tidak? Entah dari mana dia, tapi telah bergebrak dengan kami Telah bergebrak dengan kalian seru Leng Ho Tiow khawatir Benar, sahut Gih Ho Dalam kegelapan kuda perempuan itu telah dipacu begitu cepat Begitu melihat kami lantas mencaci maki Katanya Nikoh tidak genah, tidak tahu malu segala Diam-diam Leng Ho Tiow mengeluh Tanyanya cepat, parah tidak lukanya eh Dari mana kau mengetahui dia terluka sahut Gih Ho heran Dalam hati Leng Ho Tiow berkata Dia memaki kalian demikian Watakmu juga berangasan Dia sendirian mana mampu melawan kalian Tentu saja akan terluka Ia tanya lagi, bagian mana lukanya itu Mula-mula aku tanya dia mengapa datang-datang Lantas mencaci maki orang Padahal kita belum kenal, tutur Gih Ho Tapi kembali dia memaki lagi sambil mengayun camruknya ke arahku Dan mementah agar kami minggir Tentu saja kami menjadi gulsar Kutangkap camruknya dan mulailah kami melabraknya Begitu dia melolos pedang kami Lantas tahu dia adalah orang Ho Asan Pei Meski dalam kegelapan wajahnya tidak jelas kelihatan Kemudian dapat kami mengenali dia sebagai putrinya Gak Sian Sing Sambungi Soh Cepat kami berteriak mencegah serangan para sumo ai Tapi lengannya sudah telanjur terluka dua tempat Hanya tidak begitu parah, sebenarnya aku sudah kenal dia Kata Gih Ho dengan tertawa Cuma Ho Asan Pei mereka terlalu kasar terhadap Leng Ho U Tiong Ketika di kota Ho Chi U kemarin Mereka pun tidak mau membantu kesulitan hing sampai kita Maka aku sengaja membuat nona galak itu tahu rasa Sesungguhnya Gih Ho Su Chi telah bermurah tangan terhadap nona galak itu Tutur Geroh Pedangnya hanya menggores perlahan di lengannya Lantas ditarik kembali Jika berkelahi sungguh-sungguh Mustahil kalau sebelah lengannya itu tidak berpisah dengan tubuhnya Leng Ho U Tiong menjadi serba susah Suatu peristiwa belum diselesaikan Lain peristiwa sudah timbul lagi Ia kenal perangai sumo ai cilik yang tinggi hati dan tidak mau kalah itu Kejadian malam ini pasti akan dianggapnya sebagai penghinaan besar Dan besar kemungkinan akan diperhitungkan atas kesalahan Leng Ho U Tiong Tapi semuanya sudah terjadi Terpaksa ia tak bisa berbuat apa-apa Untungnya luka siow sumo ai itu tidak berat Sebagai anak darah yang cerdik Doh dapat mengetahui perhatian Leng Ho U Tiong terhadap nona galak itu Segera ia berkata Jika sebelumnya kami mengetahui dia adalah sumo ai nya Leng Ho Su Heng Tentu kami akan mengalah biarpun dia mencaci maki kami lebih banyak pula Soalnya dalam kegelapan Kami tidak tahu jelas siapa dia Biarlah kelak kalau bertemu lagi akan kami minta maaf padanya Minta maaf apa? Apa salah kita terhadap dia? Sebaliknya begitu bertemu dia lantas memaki kita Seluruh dunia juga tiada orang macam dia Ujar Gihau mendongkol Kalian sudah berhasil mendapatkan sedekah Marilah kita berangkat Kata Leng Ho U Tiong Bagaimana dengan pepak BWE yang kalian kunjungi itu Karena sedih hatinya Ia tidak ingin mempersoalkan Gak Leng Sian lagi Dan segera membelokan pokok pembicaraan Bicara tentang minta Dharma Gihau dan kawan-kawannya menjadi bersemangat Segera ia menyerocos menceritakan pengalamannya Haha, sungguh menyenangkan Biasanya adalah sangat sulit minta Dharma setahil Dua perak kepada hartawan macam begitu Tapi malam ini sekali sedekah dapatlah beberapa ribu tahil Sungguh lucu Pek-pek BWE itu merangkak-rangkak sambil menangis Katanya jerih payahnya selama berpuluh tahun Telah amblas dalam waktu semalam saja Sambung buah dengan tertawa Habis namanya saja Pek-pek BWE Dia tukang menguliti rakyat kecil Sekarang dia juga harus dikuliti Cinkohan menambahkan Setelah tertawa ramai Segera murid-murid Hingsan P itu terkenang pula Kepada suhu dan supek mereka yang sedang terkurung musuh Kembali perasaan mereka tertekan Dan tanpa disuruh lagi mereka lantas memacu kuda secepatnya Leng Houto Ako, jangan terlalu cepat Hati-hati dengan lukamu Kata Gilim Hanya sedikit luka luar saja tidak menjadi soal Dengan obat pemberianmu tentu tidak lama akan sembuh Sahut Leng Houtiong Gilim berkata di dalam hati Ya, aku tahu lukamu yang paling parah adalah di dalam batin Tiada terjadi apa-apa sepanjang jalan Beberapa hari kemudian sampailah mereka di Lelong Chauan yang terletak di Ciatkang Selatan Luka yang diderita Leng Houtiong walaupun banyak mengeluarkan darah Tapi luka itu cuma luka luar saja Dengan lukangnya yang tinggi Ditambah obat mujarab Hingsan Pei Sampai di wilayah Lelong Chauan lukanya sudah sembuh separuh Para murid Hingsan Pei sangat gelisah Baru memasuki wilayah Ciatkang Mereka lantas mencari tahu di mana letaknya Tuk Yam Kok Tapi sepanjang jalan tiada orang yang bisa memberi petunjuk Sampai di kota Lelong Chauan Tertampak banyak sekali toko-toko senjata Tapi tetap tiada satu toko pun yang mengetahui di mana letaknya Tuk Yam Kok Lembah tempa pedang Keruan semua orang tambah cemas Ketika mereka tanya adakah terlihat dua nikoh tua Atau pernah terjadi pertempuran di sekitar kota situ Para pandai besi dan pemilik toko senjata juga tidak dapat memberi keterangan Tentang nikoh hanya ditunjukkan bahwa di barat kota Di biara Cui GWM memang dihuni oleh kaum padri perempuan Cuma nikoh-nikoh di sana rata-rata belum terlalu tua Setelah tanya jelas letak Cui GWM Rombongan mereka lantas dipacu ke sana Setiba di depan biara itu Pintu biara tampak tertutup rapat Doh yang menggedor pintu Tapi sampai lama sekali tetap tiada sambutan apa-apa dari dalam GWM menjadi tidak sabar menunggu lagi Ia melolos pedang terus melompat ke dalam biara dengan melintasi pagar tembok Khawatir Seng Sumo Ai mengalami apa-apa Cepat Gli Jing ikut melompat masuk Coba lihat apa ini kata Gi Ho sambil menunjuk tanah di depannya Ternyata di pelataran darah itu ada tujuh-delapan potong ujung pedang Jelas bekas ditebas kutung oleh senjata tajam Adakah orang di dalam teriak Gi Ho sembari mencari keruangan belakang Gi Jing sendiri lantas membukakan pintu agar Leng Ho U Tiong dan lain-lain masuk ke dalam Ia jemput sepotong ujung pedang yang kutung di atas tanah dan diberikan kepada Leng Ho U Tiong Katanya, Leng Ho U Tiong, di sini pernah terjadi pertempuran Leng Ho U Tiong terima kutungan pedang itu Dilihatnya bagian yang terkutung itu sangat lucin dan mengilap Tanyanya, apakah Ting Sian dan Ting Yat Sutai menggunakan senjata pedang Beliau berdua tidak memakai pedang, sahut Gi Jing Su Hu menyatakan, asalkan dapat meyakinkan ilmu pedang dengan sempurna Sekalipun yang dipakai adalah pedang kayu atau pedang bambu juga cukup untuk mengalahkan musuh Beliau menyatakan pula bahwa pedang atau golok terlalu keras Sedikit kurang hati-hati sudah menghabiskan nyawa orang atau mencacatkan badan lawan Maksud beliau harus mengutamakan walas asih bukan selaleng Ho U Tiong Gi Jing Manggut Dalam pada itu tiba-tiba terdengar seruan Gi Ho dari ruangan belakang Hi, di sini juga ada kutungan ujung pedang Beramai-ramai mereka lantas menyusul ke belakang Tertampak lantai maupun meja pada tiap-tiap ruangan biara itu penuh tertimbun debu Pada umumnya biara pasti selalu terawat dengan sangat bersih Melihat debu yang memenuhi biara itu dapat diperkirakan sudah sekian lamanya ditinggalkan oleh penghuninya Setiba di pekarangan belakang, Leng Ho U Tiong dan lain-lain dapat menyaksikan beberapa pohon juga telah tumbang oleh tebasan senjata tajam Dari bagian yang putus itu dapat diduga waktunya sudah beberapa hari yang lalu Pintu belakang diara itu kelihatan terpentang lebar, daun pintu mencelat beberapa meter jauhnya Tampaknya didobrak orang secara paksa Di luar pintu belakang ada sebuah jalanan kecil yang menuju ke lereng-lereng bukit Beberapa meter jauhnya ke sana jalan itu lantas bercabang dua arah Kita membagi diri dalam dua kelompok Coba periksa adakah sesuatu yang mencurigakan seru gijing Tidak lama kemudian Cinkuan yang ikut mencari ke arah sebelah kanan telah berteriak Di sini adalah sebuah panah kecil ya Di sini juga ada sebuah paku seru pula yang lain Jalanan itu menjurus ke arah lereng-lereng bukit Segera mereka berlari cepat ke sana Sepanjang jalan banyak pula ditemukan senjata rahasia serta kutungan pedang dan golok Sekonyong-konyong gijing berseru kaget Dari semak-semak rumput dijemputnya sebatang pedang Katanya terhadap Lengho Utyong Inilah senjata golongan kami tampaknya Ting Sian dan Ting Yatsutai Terlibat dalam pertempuran sengit dan pasti melalui tempat ini Ujar Lengho Utyong Walaupun ucapan Lengho Utyong ini tidak menyatakan kekalahan di pihak Hingsan Pei Tapi Gio dan lain-lain tahu tentu gurunya dan Ting Yatsutai Tidak mampu melawan musuh dan telah lari melalui jalanan ini Dari senjata yang berserakan sepanjang jalan itu dapat diketahui pertarungan itu pasti sangat dasyat Agaknya kejadian sudah lalu beberapa hari, entah masih keburu menolong beliau-beliau atau tidak Begitulah semua orang dicekam oleh perasaan khawatir, langkah mereka menjadi tambah cepat Jalan pegunungan itu makin menanjak makin curam serta melingkar-lingkar ke belakang gunung Beberapa hari kemudian, jalanan penuh batu-batu belaka dan tiada berwujud jalan lagi Anak murid Hingsan Pei yang ilmu silatnya lebih rendah seperti Gien, Cinkuan, dan lain-lain sudah jauh ketinggalan di belakang Jalan lebih jauh keadaan tambah sulit, boleh dikata bukan jalan lagi, juga tiada terdapat tanda-tanda berserakan senjata seperti tadi Selagi menghadapi jalan buntu tanpa tanda-tanda arah, mendadak tertampak di sisi kiri di balik gunung sana ada asap tebal menjulang tinggi ke langit Lekas kita periksa ke sebelah sana seruleng Houtiong dan segera mendahului berlari ke depan Asap tebal itu makin membubung tinggi Sesudah mereka mengitari lereng sana, terlihatlah sebuah lembah luas di depan mereka Api sedang berkobar-kobar dengan hebatnya di tengah lembah situ, terdengar suara peletak-peletok terbakarnya rumput dan kayu Dengan sembunyi di balik batu padas, Leng Houtiong memberi tanda ke belakang agar Gihau dan lain-lain jangan bersuara Pada saat itulah lantas terdengar teriakan seorang laki-laki dengan serak tua Ting Sian, Ting Yat, hari ini kami antar kalian menuju ke Nirwana dan mendapatkan kesempurnaan Kalian tidak perlu berterima kasih lagi pada kami Leng Houtiong bergirang, jelas Ting Sian dan Ting Yat Sutai masih hidup Untung kedatangannya ini tidak terlambat Lalu terdengar pula seruan seorang laki-laki lain Dengan baik-baik kami bujuk kalian meleburkan diri dalam perserikatan kita Tapi kalian justru kepala batu dan membangkang Sejak kini dunia perselatan takkan ada hingsan pe lagi Ya, kalian jangan menyalahkan orang lain berlaku kejam Tapi harus menyalahkan kalian sendiri yang bandel Sehingga mengakibatkan banyak anak muridmu yang masih muda usia itu ikut mati konyol Sungguh sayang Hahaha demikian teriak orang pertama tadi dengan tertawa penuh kepuasan Suara kedua orang itu yang satu timbul dari sebelah barat daya sana dan yang lain dari timur laut Tampaknya api di tengah lembah itu semakin berkobar Jelas tingsian dan tingga terkurung di tengah lautan api Segera lengho utiong siapkan pedang Ia menarik napas panjang-panjang Lalu berteriak nyaring Kawanan bangsat Berani kalian membuat susah para sutai dari hingsan pe Sekarang tokoh-tokoh engkau gak kiam pai telah datang membantu Lekas kawanan bangsat menyerahkan diri sembari berseru Ia terus menerjang ke bawah sana Sampai di dasar lembah ia lantas terhalang oleh tumpukan kayu dan rumput kering yang meninggi sampai beberapa meter Tanpa pikir lagi lengho utiong terus meloncat ke tengah gundukan api Untung rumput dan kayu di tengah lingkaran api itu belum terbakar Ia memburu maju beberapa langkah Terlihat dua buah rumah pembakaran gamping Tapi tidak tampak seorang pun Ting sian sutai, ting yat sutai, bala bantuan hingsan pe sudah tiba seru lengho utiong Dalam pada itu giho, gijing, dan lain-lain juga berteriak-teriak dari luar lingkaran api, suhu, supek, tecu sekalian sudah datang menyusul Terdengarlah suara bentakan musuh dibarengi dengan suara benturan senjata yang ramai Dari mulut gua pembakaran tiba-tiba muncul sesosok tubuh orang yang tinggi besar, sekujur badannya berlumuran darah Itulah ting yat sutai, pada tangannya menghunus pedang Meski pakaiannya sudah robe, mukanya juga berlepotan darah Tapi sekali berdiri masih kelihatan gagah berwibawa Ketika melihat lengho utiong, ting yat tercengang Katanya, kau, kau, tecu lengho utiong, sahut lengho utiong Aku memang kenal kau sebagai lengho utiong, yang, tapi lengho utiong lantas memotong Tecu akan membuka jalan, silakan kalian ikut menerjang keluar Ia terus menjemput sebatang kayu dan digunakan untuk mengorak-arik bundukan rumput yang terbakar Kau kan sudah masuk mo kau, belum lagi ting yat sempat bicara Pada saat itu seorang telah membentak Siapa yang berani mengacau di sini sinar golok tampak berkelebat di tengah cahaya api Melihat api berkobar lebih hebat Sedangkan ting yat sutai menaruh prasangka padanya dan tampaknya tidak sudi ikut menerjang keluar Dalam keadaan demikian lengho utiong pikir mesti ambil tindakan kilat Dan terpaksa harus melanggar pantangan membunuh baru dapat menyelamatkan tokoh-tokoh hing santai itu Maka cepat ia melangkah mundur setindak sehingga serangan golok tak dimeleset Menyusul bacokan golok yang kedua kalinya lantas tiba pula Tapi sekali pedang lengho utiong bergerak, kret, kontan golok lawan berikut lengannya sudah tertebas kutung Pada saat yang sama terdengar jeritan ngeri seorang wanita di luar lingkaran sana Tentu murid Hingsan Pei yang telah dicelakai musuh Lengho utiong menjadi khawatir, cepat ia melompat ke luar lingkaran api Dilihatnya di lareng gunung secara berkelompok-kelompok sudah terjadi pertarungan sengit Setiap tujuh murid Hingsan Pei terjalin menjadi satu barisan pedang sedang melawan musuh Tapi ada juga beberapa orang yang terpisah sendiri-sendiri dan tidak sempat menggabungkan diri Terpaksa bertempur dengan musuh secara nekat Barisan pedang yang terbentuk itu meski belum tampak punggul Tapi sementara juga takkan berhalangan Sebaliknya yang bertempur sendiri-sendiri itu kelihatan terdersak Dalam waktu singkat sudah ada dua-tiga murid perempuan yang telah menggeletak binasa Lengho utiong coba mengawasi medan pertempuran Dilihatnya gilim dan cinkuan dengan punggung adu Punggung sedang menempur tiga laki-laki dengan mati-matian Cepat ia memburu ke sana Mendadak sinar tajam berkelebat Sebatang pedang telah menusuk ke arah dadanya Sedikitpun langkah Lengho utiong tidak menjadi kendur Berbareng pedangnya menyabet ke depan Lengho utiong itu tertusuk dan tamat seketika Dengan beberapa lompatan lagi Lengho utiong sudah sampai di depan gilin Sekali pedangnya bergerak Kontan punggung seorang laki-laki itu tertembus Gerakan pedang berikutnya telah merobek hingga seorang musuh yang lain Laki-laki yang ketiga sedang angkat ruyung Baja hendak mengempelang ke batok kepala cinkuan Cepat pedang Lengho utiong memapak ke atas Kontan sebelah lengan laki-laki itu tertebas sebatas bau Wajah gilin tampak pucat pasi Katanya dengan mengulung senyum Omi tohut, Lengho uto aku Kalian berdiri saja di sini Jangan pergi Kata Lengho utiong Dilihatnya isoh di sebelah sana juga sedang keburakan Karena dicecar oleh dua lawan tangguh Cepat Lengho utiong memburu maju Seret-seret dua kali Yang satu kena perutnya Yang lain tangan putus sebatas pergelangan Kembali dua jago musuh dibereskan Waktu dia putar ke sana Di mana pedangnya menyambar Tanpa ampun tiga orang yang sedang menempur Giho dan Gijing dengan sengit juga menggeletak Didahului dengan jeritan ngeri Tiba-tiba terdengar suara seorang tua berseru Kerubut dia, bereskan keparat ini Menyusul tiga sosok bayangan Sekaligus menubruk ke arah Lengho utiong Tiga pedang menyambar tiba bersama Masing-masing mengarah leher, dada, dan perutnya Gerak serangan ketiga pedang musuh ini sangat liai Sungguh permainan tokoh kelas satu Keruan Lengho utiong terkejut Katanya di dalam hati Ini kan ilmu pedang kosanpei Apa mungkin mereka ini memang orang kosanpei? Karena sedikit kayal itulah ujung pedang Ketiga lawan sudah lebih dekat Mengancam tempat-tempat yang berbahaya itu Cepat Lengho utiong menggunakan boh kiam sik Keru mematahkan serangan pedang Dari tokoh kiyo kiam yang telah diakinkan itu Pedangnya berputar Sekaligus serangan tiga musuh telah dipatahkan semua Bahkan demikian hebat daya tekanannya Sehingga musuh-musuh itu terdesak mundur dua-tiga langkah Sekarang dapat dilihatnya dengan jelas Lawan yang di sebelah kiri adalah laki-laki besar gemuk Usianya tahun 1940-an dan berjenggot pendek Yang tengah adalah seorang kakek kurus kering berkulit hitam Kedua matanya bersinar tajam Lengho utiong tidak sempat memandang orang ketiga Ia terus menggeser ke samping Pedangnya membalik dan seret-seret dua kali Kontan dua musuh yang sedang mengerubut didoh dirobohkan Dalam pada itu ketiga orang tadi telah berteriak-teriak Dan membentak-bentak terus mengejar tiba Namun Lengho utiong sudah ambil keputusan Untuk tidak terlibat lebih lama dengan mereka Mengingat kepandayan mereka sangat liai Untuk membereskan mereka tentu makan waktu Dan sementara itu orang-orang Hingsan Pei Pasti akan banyak jatuh korban Karena itu ia lantas kerahkan tenaga Dalam terus berlari-lari tanpa berhenti Di situ ia menusuk satu kali Di sana ia menebas pula Di mana pedangnya menyambar Tentu jatuh seorang musuh Dengan terluka parah atau terus binasa Ketiga orang tadi masih terus mengejar Sambil membentak-bentak Tapi jaraknya dengan Lengho utiong Selalu tertaut beberapa meter jauhnya Dan sukar menyusulnya Hanya dalam waktu singkat saja Lebih dari 40 orang musuh Telah menjadi korban toko Kiyo Kiam Yang dimainkan Lengho utiong Tiada seorang pun yang mampu menangkis Atau menghindar Karena dalam sekejap saja Pihak musuh sudah roboh lebih 40 orang Imbangan kekuatan kedua pihak Lantas berubah dengan cepat Setiap kali ada musuh yang roboh Sedera murid Hingsan Pei Yang kehilangan lawan itu Sempat pergi membantu kawannya Tadinya jumlah musuh lebih banyak Tapi lambat laun keadaan menjadi terbalik Makin lama pihak Hingsan Pei Makin tambah kuat Lengho utiong sudah ambil ketetapan Bahwa pertempuran hari ini Sekali-kali tidak boleh menaruh belas kasihan Jika dalam waktu singkat musuh tidak dihancurkan Tentu Tingsian Sutai dan kawan-kawannya Yang terkurung di dalam gua pembakaran itu Akan sukar diselamatkan Begitulah Lengho utiong terus berlari Kian kemari secepat terbang Di mana dia tiba Dalam radius 3 meter Tiada seorang musuh pun yang terhindar dari kematian Tidak lama kemudian kembali Ada 20 orang lebih dirobohkan lagi Sisa musuh masih ada 60-70 orang Mereka menyaksikan kesaktian Lengho utiong Seperti setan yang sukar dilawan dengan tenaga manusia Sekonyong-konyong orang-orang itu berteriak terus Sebagian berlari-lari ke dalam hutan belukar Lengho utiong membinasakan lagi beberapa orang Sisanya tambah patah semangat Cepat mereka pun lari sifat kuping Tinggal ketiga laki-laki tadi masih terus mengudak di belakang Lengho utiong Tapi jaraknya makin menjauh Jelas mereka pun mulai jari Tiba-tiba Lengho utiong berhenti lari dan kutar balik Bentaknya Kalian ini orang kosan P Bukan ketiga orang itu berbalik melompat mundur Seorang di antaranya yang tinggi besar balas membentak Siapakah kau Lengho utiong tidak menjawab Serunya kepada isoh dan lain-lain Lekas kalian membuat jalan untuk menolong teman-teman yang terkurung api itu Segera anak murid Hingsan Pei sama berusaha memadamkan api yang sudah menjelat tumpukan rumput Lengho dan beberapa kawannya sudah melompat masuk ke tengah lingkaran api Rumput dan kayu kering yang sudah berkobar itu sukar dipadamkan lagi Syukur di bawah usaha belasan orang Lingkaran api itu dapat diboboh menjadi suatu ruangan jalan Gihau dan lain-lain sama mendukung keluar beberapa nikoh dalam keadaan payah Bagaimana dengan Ting Sian Sutai? Tanya Lengho utiong Banyak terima kasih atas perhatianmu Tiba-tiba suara seorang tua menanggapi Menyusul seorang nikoh tua berbadan sedang tampak melangkah keluar dari lingkaran api dengan tenang Jubahnya yang putih itu tampak bersih Tangannya juga tidak bersenjata Hanya tangan kiri membawa serenceng biji tasbih Wajahnya welas asih Sikapnya tenang dan kalem Diam-diam Lengho utiong sangat heran dan kagum akan ketenangan nikoh tua itu meski menghadapi bahaya maut Sedera ia memberi hormat dan berkata Tecu Lengho utiong menyampaikan salam hormat kepada Sutai Ting Sian Sutai merangkap tangan membalas hormat Tapi ia lantas berkata Awas, ada orang menyerang kau ya Sahut Lengho utiong Tanpa menoleh pedangnya terus biayun ke belakang Terdengar terang satu kali Tusukan pedang laki-laki tinggi besar tadi telah ditangkis pergi Lalu katanya pula Bantuan Tecu datang terlambat Mohon Sutai memaafkan Berbareng terdengar suara nyaring dua kali Kembali serangan kedua orang yang lain ditangkis lagi Dalam pada itu ada belasan nikoh lolos keluar lagi dari lingkaran api Bahkan ada yang menggendong mayat Ting Yat Sutai juga telah muncul Segera ia memaki dengan geram Kawanan bangsat yang tidak tahu malu Kejam amat melebih binatang Saat itu ujung jubahnya tampak terjelat api Tapi ia seperti tidak ambil pusing Cepat Isoh mendekati untuk memadamkan api Kedua Sutai tidak tercedera apa-apa Sungguh mengembirakan sekali Kata Lengho utiong Pada saat itu pula tiga pedang telah menusuk sekaligus dari belakang Tapi sekarang Lengho utiong tidak cuma mahir ilmu pedang saja Bahkan kekuatan tenaga dalamnya juga jarang ada bandingannya Begitu mendengar sambaran angin tajam Secara cepat ia lantas tahu bagaimana serangan musuh itu Segera pedangnya berputar lagi Sekaligus ia balas menusuk pergelangan tangan lawan Ilmu silat ketiga orang itu sangat tinggi Gerak perubahannya juga amat cepat Lekas-lekas mereka menghindar Namun demikian punggung tangan laki-laki tinggi besar tadi tetap tergores luka Darah lantas mengucur Kedua Sutai Ko Sanpei adalah kepala dari Nko Gak Tiampei Bersama Hing Sanpei biasanya adalah senapas dan setanggungan Mengapa mendadak mereka melakukan sedapan licik Sungguh hal ini sukar dimengerti Kata Lengho utiong Mendadak tingkat Sutai Tanya Giho dan lain-lain Dimana Suci? Kenapa beliau tidak ikut datang Suhu? Suhu telah dicelakai kaum Jahanam Beliau telah gugur dalam per, pertarungan sengit, sahut cinkuan dengan suara tangis Keparat maki tingkat Sutai penuh dendam dan luka sambil melangkah maju Tapi baru dua tiga tindak tubuhnya lantas terhuyung-huyung dan jatuh terduduk Darah segar menyembur dari mulutnya Dalam pada itu ketiga jago ko Sanpei tadi tetap tak bisa mengenai Lengho utiong Meskipun mereka telah berganti macam-macam tipu serangan Padahal pemuda itu melayani mereka dengan mungkur Tangkisannya juga dilakukan dengan membelakangi mereka Namun ilmu pedangnya ternyata demikian hebatnya Apalagi kalau dia berhadapan muka dengan muka Mana mereka bertiga mampu melawannya? Begitulah ketiga orang sama-sama mengeluh dan gelisah Mereka menyesal mengapa tidak sejak tadi-tadi melarikan diri Tapi malah berkumpul menjadi satu Serangan Lengho utiong ternyata sangat menarik Terhadap musuh sebelah kiri selalu menyerang sisi kiri Bila menyerang musuh sebelah kanan yang diserang adalah sisi kanan Dengan demikian ketiga orang makin rapat berdasarkan sendiri Berturut-turut Lengho utiong menyerang belasan kali Dan ketiga orang terpaksa menangkis belasan kali Tanpa sanggup balas menyerang sekalipun Ilmu pedang yang dimainkan ketiga orang itu adalah Juru serangan kosan pei yang paling liai Tapi menghadapi toko kiukiam yang ajaib Mereka benar-benar tak berdaya Lengho utiong sengaja hendak memaksa lawan-lawannya Mengeluarkan ilmu pedang kosan pei mereka Agar tidak dapat menyangkal asal-usul mereka pula Begitulah makin lama muka ketiga orang Sudah makin basah oleh air keringat Sikap mereka juga semakin beringas Ilmu pedang mereka pun belum kacau Nyata mereka memang sangat tulet sebagai jago kawakan Omitohut Siancai Siancai Ting Sian Sutai menyebut Buddha Tio Suheng Mas Suheng Tio Suheng Selamanya Hingsan Pei dan Kosan Pei Kalian adalah kawan dan bukan lawan Mengapa kalian bertiga terus memaksa sedemikian rupa Sampai-sampai mau membakar kami secara hidup-hidup Sungguh aku tidak paham apa sebabnya Silakan kalian memberi penjelasan Jago-jago kosan pei itu memang betul si Tio, Ma, dan Tio Mereka jarang muncul di Kangau Mereka menyangka asal-usul mereka cukup rahasia Memangnya mereka sudah kebuakan dicecar oleh serangan Lengho Utiong Mereka tambah kaget lagi oleh kata-kata Ting Sian Sutai yang tepat menyebut si mereka Tanpa terasa pergelangan tangan dua orang diantaranya tertusuk pedang Lengho Utiong Pedang mereka jatuh ke tanah Terima kasih telah menonton!